Dunia otomotif, pada Juli 2017 lalu, McLaren baru saja melaunching varian terbaru dari kelas Porsche serisnya, yakni McLaren 570 S-Pyder. Mobil dengan aplikasi atap terbuka ini baru saja diperkenalkan di Indonesia oleh McLaren Jakarta di awal 2018 ini. Lantas bagaimana sih penampilan dan juga performa dari pesaing Porsche 911 Turbo S dan juga Aston Martin Vantage? Simak review-nya berikut ini. Ini adalah sebuah perkenalan anggota baru dalam klien supercar pada awal 2018 di Indonesia. McLaren 570 S-Pyder. Hasil karya desainer Robert Moffville ini merupakan yang pertama di Indonesia. Debut pertama mobil ini secara global adalah pada Juli 2017 lalu di negara kelahirannya, Inggris. Baru tahun 2018 ini diperkenalkan kepada Indonesia untuk melengkapi varian yang sebelumnya sudah terisi oleh McLaren 540, 570 S-Coupé, dan 570 GT di kelas Porsche seris McLaren. 570 S-Pyder dibekali mesin yang sama dengan pendahulunya, yaitu 3.800 cc V8 Twin Turbo Charge dengan daya 570 tenaga kuda. Ada tiga mode berkendara yang bisa digunakan untuk mencoba buasnya sang komfortibel ini. Pertama ada normal, sport, dan track. Dengan sumber mesin tersebut, McLaren 570 S dapat berakselerasi mulai 0 hingga 100 km per jam dalam hitungan waktu 3,2 detik. Dan raihan kecepatan maksimalnya mencapai 328 km per jam. Yang menjadi pembeda antara 570 S-Pyder dengan para pendahulunya adalah tersematnya mekanisme atap terbuka yang berbahan serat karbon. Pengendara bisa membuka ataupun menutup atap dalam waktu 15 detik dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Pada superker kebanyakan, versi Spyder biasanya memiliki bobot lebih berat dibanding versi Kupe atau GT. Hal ini masih berlaku pada 570 S-Pyder yang memiliki timbangan yang sedikit berlebih. Sementara ini karena dia menggunakan karbon monosel 3 dan karbon di atasnya, perbedaannya itu tidak signifikan. Hanya sekitar 40 kg saja. 40 kg saja. Dari Kupe ke Spidernya. Oleh karena itu, melihat dari beratnya yang hanya sedikit berat. Jadi akselerasi dan handlingnya semuanya tidak tampak bedanya. Sekitar 0,1. 0,1 saja? Dan bedanya dengan 57 GT adalah 57 GT itu adalah glass top atasnya. Glass top di mana dia tidak bisa dibuka. Ciri khas mobil pabrikan asal kota Suri ini memang mengedepankan aerodinamika. Mulai dari depan hingga buritannya. Selain untuk meningkatkan daya tekan ke bawah atau G-Force yang lebih baik, setiap lekukan yang ada juga mempengaruhi arah udara untuk bisa menjaga suhu mesin. Artinya, 570 S-Pyder masih konsisten dengan label yang melekat pada jati diri McLaren untuk selalu mengacu pada ilmu pengetahuan dalam setiap perancangan mobilnya. Science in a Supercar. Untuk ukuran sebuah supercar, desain dari kabin pengemudi di mobil ini terkesan biasa. Tapi, kalau kita melakukan ini, kita akan tahu ada yang tidak biasa. Ganas! Sayangnya, untuk urusan harga, McLaren masih menutup rapat. Hal ini guna melihat antusiasme kaum jet-set Indonesia kepada mobil yang sejajar dengan Aston Martin Vantage, Lamborghini Huracan, dan Ferrari 488. Albi Pratama, Jakarta. Albi Pratama, Jakarta. Albi Pratama, Jakarta.